Selamat datang di video selanjutnya. Sangat ingin merekrut dan berani membayar berapapun Mega. Red Spark ingin melepas pemain oposite kebanggaan Indonesia itu. Yang mana kita ketahui Mega adalah pemain yang bergabung dengan tim Korea Red Spark bulan Juli dengan durasi kontrak satu tahun. Melalui seleksi yang ketat pencarian bakat untuk kuota Asia yang diselenggarakan oleh Federasi Voli Korea Selatan. Tim Red Spark kini menjadi tim kuda hitam di bola voli Korea. Dan menjelma mendadak sebagai tim yang menjadi nama besar di voli wanita di Asia, dibalik penampilan cemerlang atlet voli Indonesia Megawati di Red Spark, ternyata ada kisah pilu dibalik itu. Mega dipilih oleh klub yang sebelumnya bernama KGC Daon, dia lolos setelah dipilih dalam draft kuota Asia. Yang diselenggarakan oleh Federasi Voli Korea Selatan, Mega bersaing dengan berbagai pemain dari Asia lain. Dalam perkukutan itu ternyata gaji yang diatur oleh Federasi Voli Korea jauh dari nilai kontrak pemain lokal. Dari atlet voli Korea Selatan, ternyata pemain yang dipilih dari kuota Asia memiliki gaji tahunan sebesar R35 juta won atau setara 1,5 miliar. Angja itu jauh dari pemain lokal Korea yang memiliki kontrak rata-rata R2 juta won atau setara 1,7 miliar. Padahal tekad dan ekspektasi besar harus dijawab oleh para pemain yang lolos dari kuota Asia tersebut. Akan tetapi Mega sudah membuktikan debut pemain itu sebagai dua kali menyabat pemain terbaik. Padahal tekanan dan ekspektasi besar harus dijawab oleh para pemain yang lolos dari kuota Asia. Sebut saja usaha Mega yang menjadi tulang punggung untuk klubnya. Mega memainkan peran sebagai kartu as di timnya. Dengan mencetak lebih dari 30 poin dari dua pertandingan terakhirnya. Mega mampu mengisi kekurangan dari tim bahkan kehadiran Mega sebagai pemain muslim berhijab pertama pun memberikan warna di Liga Voli Korea. Dukungan dari pelatih klub bermunculan dengan hadirnya kuota Asia. Efisiensi gaji pun diakui menjadi yang utama mengingat pemain lokal mendapatkan gaji besar dengan kualitas jauh di bawah pemain asing. Namun pendapat kontra hadir dengan stigma bahwa pemain asing membuat pemain lokal mengalami penurunan menit bermain yang signifikan. Akan tetapi Mega dipercaya akan memperpanjang kontraknya di Red Spark. Mega dipercaya akan mendapatkan perpanjang kontrak dari Red Spark usai tampil mengesankan pada awal musim. Dengan performa tersebut pemain 24 tahun itu menjadi sorotan di Liga Voli Korea. Sejumlah media Korea Selatan selalu memberitakan tentang mantan pemain Jakarta Pertamina dan Jakarta BNI 46 ini, hal ini pun disampaikan oleh mantan pelatih Mega saat di KUB Jakarta Pertamina. Mega bisa mendapatkan tambahan kontrak dengan tampil konsisten hingga akhir musim. Saya yakin dia tidak akan melepas Mega di Liga Voli Korea Selatan oleh Red Spark, kalau saya lihat dia bisa memperpanjang kontraknya sampai 2 tahun. Risco yang mantan pelatih tim Nas Voli Indonesia itu mengatakan Mega tidak saja harus konsisten dalam bermain tetapi juga berkorban membawa nama Indonesia di kancah voli dunia. Dengan fokus pada tim Red Spark tanpa memikirkan ajang lain di sisi lain. Demi Mental Mega Penyerang nomor 10 Red Spark dituntut tampil bagus satu pemain disebut memiliki peran besar menjaga Mental Megawati. Di pertandingan sebelumnya tim busutan Kohijin itu dipermalukan oleh tim tamu Ibek Altos pada akhir pekan kemarin. Red Spark dibuat kedodoran meski unggul 2 set terlebih dahulu, keunggulan tersebut buyar dan Red Spark membuka putaran ketiga Liga Voli Korea dengan kekalahan 2-3 set. Meskipun sempat kalah namun penampilan Megawati sangat memukau pelatih lawan. Terima kasih telah menonton!